Bapak Ibu Kekasih di Dalam Tuhan Tema yang saya angkat adalah memenangkan pertarungan iman Menurut Matthew 10 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-22 Dan teks yang dipakai ada pada ayat yang ke-16 Di bagian bawah itu tidak kelihatan karena saya pakai layar hijau di belakang Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala Ini konteksnya adalah ketika Yesus memanggil ke-12 orang rasul Kalau sudah baca pada pasal 10 ya Kita menemukan konteks ini Yesus mengutus dan memanggil mereka Dan menarik sekali Bapak Ibu cara memanggil itu bagaikan Diutus seperti domba di tengah serigala Sehingga ini saya kira perlu menjadi penekanan khusus Tentang proses pengutusan 12 murid ini bagaikan Seperti domba di tengah serigala Mari kita lihat bagaimana memahami proses pengutusan Seperti domba di tengah serigala Serigala ini musuh utama domba Dia sangat cepat Kalau bagian atas itu warna hijau Jadi tidak terlihat Ini sebenarnya tertulis Serigala adalah salah satu pemburu yang tercepat Serigala jarang berburu sendiri Dan selalu secara berkelompok Lalu kukunya juga dan giginya sangat tajam Bapak Ibu Digunakan untuk mencabik Mampu membunuh mangsa dua kali ukuran tubuhnya Jadi kekuatan mangsanya yang dua kali lebih besar dari dia Mampu dia bunuh Dia cabik dan dia hancurkan Itu kalau kita bicara tentang serigala Lawan dengan itu adalah domba Domba takut air Dan tidak bisa berenang Dan kalau dia terendam Atau paling tidak dia mulai masuk dalam air Kemampuan daya serap bulunya sangat tinggi Terhadap air Jadi makanya ketika dia disedot Masuk ke dalam air Langsung menghisap itu Bulu-bulunya Menghisap air Jadi sangat berat Domba juga memiliki penglihatan yang sangat rabun 4-5 meter jarak pandangnya Bapak Ibu Jadi dia tidak bisa melihat Ada jurang atau tidak Di jarak 4-5 meter Dia juga tidak bisa Melihat apakah ada Serigala atau tidak Domba tidak memiliki kemampuan untuk mengendus Daya ciumnya hampir kos nol Sehingga dia tidak tahu ada bahaya atau tidak Domba menjadi makhluk yang paling rentan Maka menarik kalau Yesus mengatakan Aku mengutus kamu seperti domba Di tengah Serigala itu memberi sesuatu yang Maksudnya apa ya Ketika diutus seperti domba di tengah Serigala Jika domba ditempatkan di tengah Serigala Maka domba adalah santapan empuk Dengan kata lain domba tidak mungkin menang dari Serigala Maka Bapak Ibu saya memiliki asumsi yang pertama Kalau domba diutus di tengah Serigala Maka Tuhan mengutus kita untuk kalah Maaf ya menggunakan istilah itu Tuhan mengutus kita untuk kalah Untuk hancur Untuk binasa Kalau memakai konteks sederhana seperti ini Lalu Ada hal yang lain sebenarnya Bahwa Kita akan berkata Dengan keyakinan iman Kita akan mengatakan Dengan iman saya pasti menang Dengan iman menurut Roma 12-21 Kita akan kalahkan Sehingga akhirnya Bapak Ibu Kita akan dibangun pada pemahaman begini Pokoknya ketika bertarung dengan Serigala Opsinya itu Hanya dua Yaitu kalah Atau menang Tapi dengan iman dari Roma tadi itu Maka kita yakin kita akan memenangkan Apakah benar bahwa ketika Diutus seperti domba di tengah Serigala Opsinya cuma itu Yaitu kalah atau menang Saya mengatakan tidak Bapak Ibu Ada opsi yang lain Ini bukan tentang kalah dan menang Bukan Diutus seperti domba di tengah Serigala itu Bukan soal kalah dan menang Tetapi Lebih daripada itu Ada opsi yang ketiga Opsi itu adalah Nanti lihat di ayat 22 Tetapi Orang yang bertahan Sampai pada kesudahannya Akan selamat Diutus di tengah bahaya Diutus di tengah Serigala Buas Domba bukan cuma punya opsi Menang atau kalah Tetapi kalau Sampai di ayat 22 Kita baca di bagian air yang kita baca tadi Kita menemukan Ini bukan soal menang-kalah Tapi ini tentang Kemampuan Untuk bertahan Tetapi Orang yang bertahan Sampai kesudahannya Akan selamat Jadi Opsi ketiga ini Yang dirujuk Oleh Tuhan Yesus Untuk Proses pengutusan ini Ending akhirnya Bukan soal menang atau kalah Tapi soal apakah Mereka yang diutus ini Mampu bertahan Hingga kesudahan Oke ini catatan yang pertama Bertahan berarti Kemampuan kita untuk Lebih lama Lebih siap Menghadapi cobaan Menghadapi tantangan Karena It's not I'm so smart Ini cuma soal It's just I stay With problem longer Saya akan lebih lama bertahan Dengan persoalan itu Jadi Tetap Berada disitu Tidak lari Tidak buang salib Tidak meninggalkan iman Masalah Tetap akan ada Dan panggilan kita Bukan untuk menang dan kalah Tetapi Tetap ada disitu Menghadapi tentangan itu Ini menarik ya Jadi ada opsi ketiga Sekarang Pertanyaan penting adalah Bertahan dari serigala Apa di Matius pasal 10 Ayat 17 sampai 26 Yang kita tidak baca Kita menemukan ternyata Yang dimaksud dari Bertahan dari serigala Itu adalah Dari penganiayaan Dari penyesahan Dari perlakuan Tidak adil Ketika orang percaya Dianiaya Disesa Lalu diperlakukan Tidak adil Siapakah yang melakukannya Kalau kita baca Lebih jauh Kita mendapatkan Di ayatnya Yang ke 17 Sampai ayatnya Yang ke 18 Para penguasa Para raja-raja Anggota keluarga Sendiri Atau oleh Mereka yang Membenci Kristus Sehingga otomatis Membenci Orang percaya Mereka lah Yang nantinya Akan menjadi Serigala Dalam tanda kutip Untuk melakukan Penganiayaan Penyesahan Perlakuan Tidak adil Yang dirujuk Di ayat 17 Sampai 26 Lebih lanjut Supaya bisa bertahan Maka apa yang harus dilakukan Saya tertarik dari Ayat 16b itu Dia bilang begini Sebab itu Hendaklah kamu Cerdik seperti Ular Dan Tulus Seperti Merpati Apa maksudnya Cerdik seperti Ular Dan Tulus Seperti Merpati Bagaimanakah Saya mampu Bertahan Menghadapi Penyesahan Penganiayaan Perlakuan Tidak adil Daripada mereka Raja-raja Para penguasa Dan orang-orang Membenci Kristus itu Bagaimanakah Saya Stay longer Bertahan Lebih lama Menghadapi Soal yang Tidak mudah itu Ternyata di Ayat 10-16 Dipakai analogi Juga binatang Yaitu Mesti Cerdik seperti Ular Tulus Seperti Merpati Karena itu Saya penasaran Mencari tahu Siapakah Ular itu Bagaimanakah Ular itu Lalu Bagaimanakah Dengan Merpati itu Kalau baca Kejadian 3 Ayat 1 Kita menemukan Ada pun Ular Ialah yang Paling Cerdik Bukan Licek ya Bapak Ibu Cerdik Dari segala Binatang Darat Kata Cerdik ini Dari kata Pronimoi Dan pronimoi Ini berarti Berpikir Sehat Berpikir Dalam Berhati-hati Berpikir Dulu Baru Bertindak Cerdik Itu Pronimoi Itu Berarti Bijak Menarik ya Bukan Ternyata kita Seringkali Mengubah Teks ini Ada Acapkali kita Tanpa Saran mengatakan Sebab itu Hendaklah kamu Licik Bukan Cerdik Seperti Ular Yang berarti Bijak Di situ Sehingga Tidak heran Ular Dalam perilaku Kehidupannya Untuk bertahan Dia melakukan Sesuatu yang Luar biasa Bapak Ibu Ada teks Yang tidak terbaca Itu warna hijau Warna hijau Itu tertulis Ular Memiliki Kemampuan Untuk mendeteksi Mangsa Dengan Penglihatan Infra Merah Dan dengan Indra Penciumannya Itu yang Tidak kelihatan Di layar Bapak Ibu Warna hijau Karena layar Belakang saya Aslinya hijau Ular mampu Berganti kulit Secara periodik Untuk melepaskan Dia dari parasit Parasit Karena kan Dia Tidak ada kaki Dia bergesekan Terus dengan tanah Di situ pun Pasti akan Ada banyak Parasit Ular Sangat waspada Dan tidak Mudah Dijebak Kelihatannya Diam Tapi ketika Dia mulai Bergerak Wah Itu jadi Sesuatu yang Hebat Bahkan Bapak Ibu Ular Mampu Melakukan Banyak Hal Untuk Mengalahkan Musuh Melebihi Juga Besarnya Dirinya Kalau kita Bicara Soal Ular Piton Luar Biasa Dia bisa Memangsa Ukuran Yang sangat Besar Nah Lalu Sekarang Bagaimana Dengan Merpati Ketika bilang Cerdik Seperti Ular Merpati Bagaimana Merpati Yang dimaksud Merpati Ini Salah Satu Keluarga Dari Afian Family Keluarga Burung Dia Tidak Memiliki Empedu Menarik Tidak Memiliki Empedu Fungsi Empedu Menyaring Racun Menampung Racun Kalau tidak Salah Saya bukan Dokter Sehingga Secara Simbolis Berarti Merpati Tidak Memiliki Kepahitan Dia tidak Simpan Masalah Dengan Sangat Lama Menjadi Sampah Kemudian Membuat Daun Lalu Kemudian Rapu Karena Kepahitan Ada Dalam diri Tapi Karena Diberi Simbol Ini Tidak Memiliki Empedu Ini Berarti Dia tidak Menyimpan Kepahitan Ini Menjadi Hal Yang Menarik Bahkan Di Sisi Yang Lain Merpati Disebut Dengan Akeryos Yang Berarti Tulus Konon Katanya Kalau Dia melihat Pasangannya Mati Dia juga Akan Ikut Mati Saya Baca Di mana Saya Lupa Itu Akeryos Ini Berarti Polos Murni Tidak Pernah Ada Sedikit Pun Perbuatan Di Belakangnya Itu Ada Rencana Jahat Di Dalamnya Tulus Itu Lawannya Licik Yang Bertendensi Negatif Merpati Itu Penuh Dengan Kemurnian Dan Tidak Sedikit Pun Ada Kejahatan Ketika Bicara Soal Kata Tulus Ini Dan Tidak Heran Kalau Kemudian Roh Kudus Disimbolkan Seperti Burung Merpati Tanda Kemurnian Tanda Kekudusan Nah Lebih lanjut Bapak Ibu Kalau begitu Bagaimana caranya Supaya Saya bisa Bertahan Lebih lama Menghadapi Persoalan Karena Perintahnya Bukan soal Menang atau Kala Tapi soal Bertahan Apa yang Harus Saya Lakukan Yang pertama Bapak Ibu Kita akan Bicara Apa yang Mesti Disiapkan Yang kedua Kita akan Bicara Apa alat-alat Peperangannya Dan ketiga Strategi Perang yang Jitu juga Harus Dirancangkan Nah saya Mau bagi Untuk Bapak Ibu Tiga poin Ini Bagaimana Sudara dan Saya Mampu Menghadapi Persoalan Lebih lama Supaya Bisa Bertahan Apa yang Mesti Disiapkan Saya Sengaja Munculkan Pakaian Sirah Ini Pakaian Perang Zaman Dulu Perlengkapan Perang Harus Disiapkan Kalau kita Baca Efesus 6 Ayat 14 Sampai 17 Perlengkapan Perangnya Begini Berdiri Letegu Sambil Mengenakan Ikat Pinggang Kebenaran Baju Sirah Keadilan Sepatu Kerelaan Memberitakan Injil Perisai Iman Untuk Memadamkan Panah Api Ketopong Atau Penutup Kepala Keselamatan Biasa Ditafsirkan Sebagai Baptisan Senjata Atau Pedang Ro Yang Disamakan Dengan Firman Allah Ini Yang Mesti Disiapkan Untuk Menghadapi Persoalan Makanya Perlu Ada Senjata Dan Menarik Sekali Ketika Bertarung Itu Kita Sudah Ditunjukkan Senjatanya Di Efesus 6 Ayat 14 Sampai 17 Melakukan Keadilan Kerinduan Untuk Terus Bersaksi Memberitakan Injil Memiliki Iman Yang Teguh Mengakui Kristus Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Dalam Simbol Baptisan Yaitu Ditenggelamkan Bersama Dengan Kematian Dan Kebangkitan Kristus Dan Firman Allah Menjadi Kekuatan Berapa Banyak Orang Kristen Melihat Ini Sebagai Senjata Peperangan Untuk Mampu Bertarung Menghadapi Tantangan Yang Tak Mudah Selanjutnya Bapak Ibu Kalau Begitu Ada Strategi Yang Harus Dilakukan Kalau Tadi Kita Bicara Soal Menyiapkan Perang Tadi Perlengkapannya Ada Juga Strategi Yang Harus Dilakukan Kalau Kita Lihat Roma 12 E21 Menarik Janganlah Kamu Kalah Terhadap Kejahatan Tetapi Kalahkanlah Kejahatan Dengan Kebaikan Kemarin Di Philadelphia Saya Mengatakan Membalas Kasih Dengan Kebencian Itu Kejahatan Membalas Kasih Dengan Kasih Itu Manusiawi Itu Lumrah Itu Biasa Orang Kalau Balas Kasih Dengan Kasih Tetapi Membalas Kebencian Dengan Kasih Itu Yang Ilahi Itu Yang Tuhan Mau Lakukan Saya Senang Untuk Mengatakan Kita Bisa Mengalahkan Kejahatan Dengan Berupaya Melakukan Kebaikan Terus Suatu Saat Kejahatan Itu Kemudian Menghilang Berapa Banyak Orang Menyaksikan Kejahatan Ketidakadilan Terdengar Bersuara Sangat Nyaring Begitu Lantang Bukan Karena Kejahatan Ketidakadilan Itu Begitu Hebat Tetapi Umumnya Karena Orang Benar Tidak Mau Bersuara Umumnya Karena Orang Benar Lebih Banyak Bungkem Untuk Tidak Menyuarakan Suara Kenabian Terhadap Ketidakadilan Dan Ketidakbenaran Cari Aman Karena Penting Sekali Untuk Mengalahkannya Yaitu Berjuang Lewat Cara Mengerjakan Kebaikan Itu Bapak Ibu bisa Lihat Di Matius Pasal 5 Ayat 39 39 Itu Namanya Perjuangan No Violence Siapa Yang Menampar Pipi Kanan Berilah Juga Kepadanya Pipi Kirimu Itu Kan Orang 90% Itu Kuat Kanan Jarang Orang Yang Kidal Itu Kanan Maka Kalau Kita Peragakan Kalau Berhadapan Begini Barang Siapa Menampar Pipi Kanan Itu Pernyataan Yang Salah Matius 5 39 Tidak Salah Ditulis Tapi Menurut Saya Kalau Berpikir Logis Itu Pernyataan Yang Salah Ketika Saya Pakai Tangan Kanan Untuk Menampar Tidak Mungkin Saya Menampar Pipi Kanan Lawan Saya Tidak Mungkin Karena Berhadapan Berhadapan Berarti Dia Di Pipi Kirinya Ketika Saya Berhadapan Dengan Orang Maka Orang Menggunakan Tangan Kanan Pasti Akan Menampar Dengan Tangan Kanannya Kepipis Sebelah Kiri Kecuali Kidal Tapi Tidak Mungkin Yesus Mewakili Hal Yang Lebih Luar Biasa Dari Itu Karena 90% Orang Kanan Lalu Apa Maksudnya Apakah Pernyataan Yesus Ini Salah Bukan Bapak Ibu Karena Ketika Kita Menampar Pipi Kanan Itu Tidak Mungkin Dilakukan Begini Tapi Selalu Akan Dilakukan Begini Dan Ternyata Ada Budayanya Bapak Ibu Kalau Di Pasar Misalnya Bapak Ibu Lihat Saya Lagi Berantem Dengan Orang Yahudi Misalnya Saya Orang Yahudi Dan Kalau Di Pasar Itu Saya Lagi Berantem Dengan Orang Lalu Saya Pukul Dia Begini Yaitu Pipi Kanannya Yang Saya Tarik Otomatis Saya Akan Kasi Kena Di Punggung Ini Di Warna Gelap Ini Saya Pukul Begini Dan Saya Pukul Pukul Terus Orang Tidak Akan Ganggu Saya Mereka Tidak Akan Tahan Tangan Saya Mengapa Karena Kalau Saya Pukul Dengan Punggung Saya Tangan Punggung Tangan Saya Kena Kepipi Kepipi Kanannya Kena Targetnya Kanan Itu Berarti Lawan Saya Budak Saya Itu Berarti Status Sosial Saya Lebih Tinggi Itu Berarti Yang Saya Pukul Saya Orang Tidak Boleh Halang Saya Karena Hamba Itu Dibawa Kirio Saya Kirio Tuan Maka Si Dulos Harus Nunut Kupukul Sampai Mati Pun It's Okay Kuhajar Dia Tidak Masalah Dia Tidak Boleh Melawan Dan Tidak Bisa Melawan Begitu Tetapi Kalau Di Pasar Saya Pukul Dengan Tangan Ini Sisi Dalam Orang Akan Tarik Tangan Saya Mengapa Karena Kami Sejajar Kami Sejajar Berarti Berarti Yang Saya Pukul Itu Adalah Orang Yang Setara Dengan Saya Lalu Menarik Ketika Kemudian Ketika Kemudian Yesus Mengatakan Begini Siapa Yang Menampar Pipi Kanan Berilah Juga Kepadanya Pipi Kirimu Apa Maksudnya Ketika Saya Dipampar Dengan Sisi Dalam Ini Saya Akan Kasih Maju Untuk Kasih Saya Punya Pipi Kiri Maka Mau Tidak Mau Dia Akan Tampar Dengan Sisi Dalam Dan Orang Akan Bilang Oh Mereka Itu Satu 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 Sosial Pisahin Pisahin Akan Jadi Seperti Itu Apa Maksudnya Melawan Kejahatan Dengan Perbuatan Tindakan No Violence Tanpa Kekerasan Saya Sudah Menang Pertarungan Itu Walaupun Sakit Pipiku Tapi Satu Sosial Saya Naik Jadi Tuhan Isu Memberi Sesuatu Yang Luar Biasa Sakit Loh Ditampar Dengan Ini Bertahan Kasih Pipik Kirimu Balas Dia Kasih Pipik Cara Membalas Ini adalah Bukan Barang Siapa Melempar Batu Balas Dengan Kapas Tapi Di Dalam Ada Batu Bukan Berikan Pipik Otomatis Statusnya Itu Menjadi Sama Itu Menjadi Perjuangan Violence Dan Akan Dipisahkan Strategi Menarik Selanjutnya Bapak Ibu Ketika Bertarung Kita Harus Sampai Pada Titik Ini Saya mau Bilang Kita Harus Sampai Pada Titik Pemahaman Yang Sama Dulu Bahwa Ketika Bertarung Bapak Ibu Dan Saya Mestinya Sampai Pada Pemahaman Yang Luar Biasa Ini Menghadapi Persoalan Menghadapi Tantangan Hancur Barangkali Babak Belur Barangkali Masalah Begitu Luar Biasa Beratnya Apakah Saya Harus Kalah Tuhan Itu Bukan Pertanyaan Yang Tepat Tapi Mesti Menjadi Pernyataan Yang Tepat Tuhan Tambahkan Imanku Bukan Untuk Menang Agar Aku Mampu Bertahan Karena Cuma Mereka Yang Bertahan Hingga Kesudahan Yang Terima Makota Maka Ketika Menghadapi Hambatan Dan Himpitan Luar Biasa Bapak Ibu Kalau Membayangkan Peristiwa Kaisar Nero Bapak Ibu Pernah Membaca Wah Ngeri Banget Itu Di Tempat Pertarungan Manusia Itu Bukan Bertarung Dengan Manusia Tapi Orang Kristen Itu Dilepas Di Tengah Baru Kemudian Dilepas Binatang Buas Makin Mereka Dikoyak Mereka Bertahan Hanya Dengan Memuliakan Tuhan Dan Pujian Sampai Ada Istilah Semakin Dibabat Kekristenan Semakin Merambat Dara Para Martir Menyuburkan Pertumbuhan Gereja Kenapa? Karena Bertahan Dan Saya kira Kondati pun Di Youtube Saya tetap Ingin Menyampaikannya Saya kira Fenomena Alkitab Ini Bukankah Terjadi Dewasa Ini Di tengah Perlilaku Tidak Adil Beberapa Orang Menganggap Melakukan Kejahatan Bagi Seorang Kristen Adalah Beroleh Upah Kalau sudah Baca di Injil Yohanes Pasal 16 Itu Luar biasa Kita Menghadapi Polemik Yang tidak mudah Dalam Perjumpaan Di tengah Kehidupan Dunia Saat ini Dan Benar-benar Diutus Seperti Domba Di tengah Serigala Tanggung jawab Bapak Ibu Adalah Berusaha Bertahan Saya mau Tutup Membilang Begini Kepada Bapak Ibu Pertarungan Itu Ada yang Bagian Yang hilang Sebenarnya Ketika Terjadi Antara Domba Dan Serigala Di Israel Tidak Akan Pernah Domba Dibiarkan Merumput Sendiri Merumput Sendiri Tanpa Ditemani Gembala Tidak Akan Pernah Selalu Ketika Dia keluar Disitu Selalu Ada Gembala Maka Ketika Menghadapi Sesuatu Yang Besar Dan Hal Yang Harus Diperjuangkan Begitu Hebat Kita Diminta Bertahan Kan Ada Satu Hal Pentingnya Akan Terjadi Sang Gembala Akan Hadir Untuk Turut Menopang Dan Menyelamatkan Cuma Siap Dulu Untuk Menghadapi Tekanan Itu Siap Dulu Untuk Menghadapi Terjangan Itu Tidak Mudah Bapak Ibu Menerapkan Firman Tuhan Tapi Yang Saya Mbilang Adalah Pertarungan Ini Membutuhkan Pertahanan Iman Bapak Ibu Dan Saya Akan Menghadapi Godaan Cobaan Cobaan Yang Besar Cuma Begitu Banyak Orang Kristen Neles Dengan Mengatakan Kiranya Tuhan Maklum Karena Roh Memang Penurut Tetapi Daging Lemah Padahal Kita Belum Membaca Keseluruhan Teks Itu Di Taman Getseman Yesus Mengatakan Karena Itu Berjaga Karena Roh Memang Penurut Tetapi Daging Lemah Kita Lupa Berjaga Kita Lebih Banyak Menyerah Untuk Berkata Tuhan Maklum Karena Roh Memang Penurut Tetapi Daging Lemah Saya Mau Tutup Memang Selamat Bertarung Bapak Ibu Panggilan Saudara Saya Adalah Menghadapi Pertarungan Dan Tidak Kecil Perhadapannya Adalah Dengan Serigala Kiranya Tuhan Tambahkan Iman Bapak Ibu Dan Saya Untuk Bukan Memenangkan Pertarungan Tapi Bertahan Menanti Waktu Yang Tepat Keselamatan Itu Datang Dari Sang Gembala Tuhan Berkati Bapak Amin